Sari Berita BBC Tim medis dan regu penyelamat dikerahkan untuk menolong korban tabrakan dua kereta penumpang di Jerman Selatan. Polisi mengatakan setidaknya sembilan orang tewas dan puluhan lainnya cedera. Tim medis khawatir masih banyak korban terperangkap di gerbong-gerbong kereta. Tiga orang yang terlibat dalam pembangunan gedung yang amruk di Taiwan karena gempa telah ditahan polisi. Seorang pengembang dan dua pria lain didakwa lalai dan mengabekan kualitas gedung yang mereka bangun. Gempa menewaskan lebih dari 30 orang. Pekerja bantuan di Suriah Utara mengatakan tak ada lagi tempat untuk menampung warga yang mengungsi guna menghindari konflik. Para pejabat mengatakan krisis di Suriah Utara bisa memicu 600 ribu orang menuju perbatasan dengan Turki.